Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan dihabiskan, sisakan kurang dari setengah. Hah? Segini? Minum sedikit lagi. Oh, segini? Ya, sudah cukup. Hah. Sekarang ajari aku ya, Put. Oke, perhatikan baik-baik nih, Tom. Ayun-ayunkan dulu, biarkan pergelangan tanganmu lemas, lalu lepaskan, tapi jangan keras-keras. Wih, keren, Put. Nih, coba kamu, Tom. Oke, kelihatannya sih gampang, Put. Coba dulu. Kalau bisa, bolehlah kamu bilang gampang. Eh, coba lagi, ah. Ah, susah banget sih, Put. Katanya gampang. Dari tadi gak bisa-bisa. Capek banget aku maininnya. Aduh, aku capek, haus. Tom, itu minumanmu ya? Iya. Aku minum ya. Eh, tunggu, Mon. Ah, Mona, kenapa kamu minum? Aku haus banget, Tom. Iya, tapi... Tadi aku main kejar-kejaran sama Diva, Pupus, dan Febi. Uh, panasnya. Makasih minumannya ya, Tom. Ah, Mona. Gara-gara kamu minum airnya, aku gak bisa latihan flip-flop lagi nih. Uh, nyebelin banget sih. Hah? Tadi airnya mentah. Jangan khawatir. Tadi itu air minum, Ko. Wah, gimana dong? Aku kan mau latihan lagi, Put. Kak, tinggal cari air saja. Tuh, di situ kan ada keran air. Aku isi sampai penuh ya. Waduh, Mona, jangan. Loh, emangnya kenapa, Put? Ini kebanyakan airnya, Mon. Airnya gak boleh penuh-penuh, Mon. Dikit aja. Oh, gitu ya? Ayo dong, Put. Buruan. Iya, Tom. Emang gimana sih caranya main flip-flop itu? Perhatikan ya. Nah, begini caranya, Mon. Wah, Put tuh hebat. Keren. Kamu pasti gak bisa, Mon. Aku aja dari tadi gagal mulu. Iya, kayaknya sulit deh. Bisa gak ya, aku? Coba aja dulu. Nih. Bismillahirrohmanirrohim. Wah, berhasil. Kok bisa sih? Mona cuma lagi beruntung aja kali. Ayo, coba sekali lagi. Ya, mungkin aku cuma beruntung. Kalau aku coba lagi mungkin gak bisa, ya kan? Coba lagi, Mon. Aku pengen lihat. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Hup. Wah, keren. Aku bisa. Kayaknya Mona punya bakat flip-flop nih, Tom. Kok bisa sih? Sini, kemarikan botolnya. Aku juga harus bisa. Masa kalah sama Mona sih? Kok gagal terus sih? Ayo, Tom. Kamu pasti bisa. Kok aku gagal mulu sih? Wah, ternyata kamu di sini. Kami tadi cari kamu, Mon. Giliran kamu mengejar kita? Eh, kamu malah enak-enakan di sini. Maaf, teman-teman. Tadi aku haus cari minum. Cari minumnya kau lama banget, Simon. Putu ngajari aku main flip-flop, Feb. Ayo, cobain. Aku tahu cara mainnya. Paling kamu nggak bisa. Coba kemarikan botolnya, Tom. Aku mau coba. Bismillahirrohmanirrohim. Wah, keren. Apa? Diva, kamu keren banget. Aduh, Mon. Pakai peluk-peluk segala. Lebai kamu, Mon. Betta paling juga nggak bisa. Susah kayaknya. Coba dulu. Nih botolnya, Feb. Yakin pasti bisa. Tuh bisa kan, Feb. Betta nggak nyangka. Kenapa cuma aku saja yang nggak bisa? Tenang aja, Tom. Aku juga nggak bisa. Dari tadi aku latihan tetap nggak bisa, Pus. Latihan aja terus. Diva latihan terus sampai bisa. Kamu juga akan bisa. Oh, begitu ya. Baiklah. Aku akan terus berlatih. Semangat, Tom. Pasti bisa. Ayo, Tom. Kamu pasti bisa. Semangat. Susah banget sih. Udah lah, aku nyerah aja. Kamu berhasil, Tom. Lihat. Wow, keren. Ternyata aku bisa. Bocang apa ya? Bocang apa ya? Bocang apa ya? Ya, ya. Hai teman-teman. Kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa, klik juga gambar loncengnya ya. Supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. JAS HUJANG Bu, Ibu, aku nambah lagi ayamnya ya. Alah, Mom. Kamu kok malah mau nambah sih? Kalau sarapan itu secukupnya aja. Ya, ini udah siang loh. Nanti kamu telat. Ibu, di luar itu kan hujan. Aku mau nggak usah sekolah, Bu. Nanti sepatunya basah, tasnya basah, bajunya basah. Oh, Allah, Mom. Ojo alesan. Karena hujan aja, kamu malas ke sekolah. Di tempat lain, anak-anak masih harus menyeberangi sungai kalau mau ke sekolah. Wes, Ibu nggak mau dengar alasanmu. Pokoknya harus sekolah. Titik, nggak pakai koma. Hmm, iya, iya, Bu. Mona mau sekolah. Hujannya teres banget, Iki. Ini, Mon, payungnya. Hati-hati, awas kepleset ya. Iya, Bu. Jangan males, kalau sekolah itu harus semangat. Mona, Mona, ayo berangkat. Tuh, temen-temenmu dapatnya jemput. Yaudah, Bu, Mona, berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, guys, kita capcun. Aduh, hujannya teres banget. Aduh, 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 sampai ngiprat ke bajuku. Iya, Iki. Iya, sama, Mon. Bajuku juga kotop. Kalau gitu nanti harus dicuci. Lagian besok kan tidak dipakai lagi. Besok kita pakai seragam pramuka. Wah, bagus banget, Tom, jas hujannya. Iya, bagus. Itu baru ya, Tom. Keren, baca suka. Iya dong, aku sendiri yang pilih nih. Keren kan, ada Spiderman-nya lagi. Jadi pengen punya jas hujan juga? Aku juga. Nanti, deh, aku bilang ke ibu. Minta pelin jas hujan gambar Frozen. Ya sudah, kita masuk dulu. Ini keburu-buru masuk. Alhamdulillah, nggak hujan. Iya, malah cerah banget, Mon. Tapi aku tetap mau minta jas hujan ke ibu. Ini kan masih musim hujan. Kalau pakai payung ribet. Assalamualaikum. Bu, Mona pulang. Waalaikumsalam, Cahayu. Aduh, aduh, Mon, kotor banget rok seragam sama kaos kakimu. Emangnya kamu habis ngapain kok bisa kotor gitu, Toh? Iya, bu. Tadi kan hujannya teres banget. Airnya pada nyiprat ini. Kena bajuku. Walah, yowes, nggak apa-apa. Nanti ibu cuci seragamnya. Kamu sekarang ganti baju sana. Terus makan ya. Siap, bu. Makan udah. Nyuci piring udah. Abis ini mau nonton film kartun, ah. Mumpung nggak ada PR. Walah, anak ibu pinter banget. Abis makan dicuci sendiri. Iya dong, bu. Aku kan udah besar. Tapi, bu. Boleh dong, Mona minta sesuatu. Mau minta apa, Toh, Mon? Anu, bu. Mona pengen beli jas hujan. Jas hujan? Kamu minta jas hujan buat apa, Mon? Dia nggak kehujanan, bu. Sekarang ini kan lagi musim hujan. Ibu tahu sendiri bajuku tadi kotor karena pakai payung doang. Kalau jas hujan sih ada di rumah, Mon. Nggak usah beli. Beneran, bu. Mana, mana? Sebentar ya, ibu ambilin. Nah, ini, Mon. Jas hujan bekas bapakmu. Tapi masih bagus kok. Bisa kamu pakai. Walah, bu. Kok jas hujan hitam gitu sih? Aku kan pengennya jas hujan frozen yang lucu dan cantik warnanya, bu. Mon, tadi kan ibu tanya jas hujan buat apa? Kamu sendiri kan yang jawab? Biar nggak kehujanan dan biar bajunya nggak kotor. Kalau maunya beli jas hujan frozen, itu sih buat kamu gaya-gayaan, Tomon. Wip, bu. Hai, teman-teman. Sekarang Diva sudah ada bonekanya lho. Lucu banget kan? Oh iya, ada baju gantinya juga tau. Teman-teman bisa dapatkan boneka Diva di toko mainan dan juga toko online. Daaah. Sampah Plastik Waduh, lihat. Sungainya penuh dengan sampah. Iya, kotor dan bau sekali. Kebanyakan sampah plastik. Nanti kalau hujan deras, pasti bangkir deh. Semua sampah plastik itu akan sampai ke laut. Lalu laut akan penuh dengan sampah. Lautnya jadi kotor. Terus, ikan-ikannya nggak bisa bernafas dong. Tuh, kasihannya. Ah, Betta jadi ingat. Ada berita di sini. Rekor ikan paus membawa banyak sampah plastik di tumbuhnya hingga susah berenang. Kasian banget deh. Ikan-ikan bisa makan sampah plastik lho. Kalau ikan ditangkap wilayah lalu dimakan manusia, kita semua bisa jadi sakit. Serem kan? Wah, kalau begitu aku nggak mau makan ikan lagi. Ibuku selalu membawa wadah sendiri kalau beli bakso. Lebih sehat dan tidak perlu pakai plastik. Betta kalau beli es juga pakai tempat minum sendiri. Ibuku bawa kantong belanja kemana-mana. Biar nggak perlu pakai kantong kresek. Gitu, Feb. Sampah plastik itu memang susah ya. Yang aku tahu baru bisa diurai dalam waktu puluhan tahun. Juga mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya, Moon. Kita harus mengurangi pemakaiannya. Kasian bumi kita. Di sini bau tahu. Yuk, rumahku aja. Tahu kan? Yuk. Seger sekali. Iya, lebih enak bikin es sendiri ya, Moon. Mona memang jago bikin makanan dan minuman. Makasih, Mona. Makasih ya, Moon. Wah, kalian semua di sini rupanya. Ibu bawa apa? Ibu, beli tas kresek, Moon. Loh, katanya waktu itu ibu nggak mau beli tas kresek lagi. Ini bukan kresek plastik, Moon. Loh, semua kresek itu kan plastik, Bu. Kita buka dulu bungkusnya ya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Bentuknya sama kayak kresek biasa? Iya, Bu. Itu sih sama kayak plastik. Kalian tahu kresek ini terbuat dari apa? Dari plastik, kan? Bukan. Ini dari ketela. Ah, dari ketela. Serius? Wah, kok bisa ya? Benar, kresek ini dari ketela. Sayangnya belum beredar di pasaran. Hanya bisa beli online. Keuntungannya selain seperti kresek plastik biasa, juga aman bagi lingkungan lho. Misalnya kresek ini kita buang. Nanti bisa terurai setelah enam bulan. Lalu, jika dibuang ke sungai, bisa dimakan ikan. Wow, amazing sekali. Tahu nggak, bahkan jika kresek ini termakan oleh kita juga, ya nggak apa-apa. Bisa dimakan? Bisa dong. Mona nyobain ya, Bu. Sini. Ah, rasanya aneh kayak apa ya? Aku nyoba, Mon. Iya, rasanya kayak apa ya? Susah ngomongnya. Rasanya kayak kresek. Memangnya kamu pernah makan kresek, Feb? Pernah, Bus? Waktu beta kecil. Oh iya, ibu lupa beli telur. Nah, ibu mau bawa kresek ini untuk tempat telur. Benar-benar berguna ya kresek ini. Amazing banget. Di lemari ada kue, Mon. Ambil saja. Ibu ke warung babi dulu ya, nak. Yuk, dimakan, teman-teman. Enak banget loh kuenya. Wah, makasih, Mon. Kalau aku, makan ini aja deh. Enak juga. Loh, Mon. Oh, kamu malah makan kresek. Kalau dipikir-pikir kok rasanya enak ya? Ah, masa sih? Kamu ini ada-ada aja deh, Mon. Pona, Mon. Apa aja kamu makan? Anak-anak sudah pulang rupanya. Loh, ini kreseknya kok tinggal segini? Mona? Mona, sayang? Iya, bu. Mon? Kreseknya kok tinggal sedikit ya? Iya, anu, bu. Tadi Mona makan. Ya ampun, Mona. Habis rasanya aneh. Tapi kok enak ya, bu? Ya sudah. Tapi jangan dimakan lagi ya. Karena ibu butuh untuk ngantongin barang. Beres, bu. Untung kreseknya aman dimakan. Halo teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, pusulak, atau saran juga ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.